Bisa dilakukan dimana saja, kapan saja gitu ya, dan lari belakangan ini kan bisa dibilang menjadi sebuah tren. Iya, dan bahkan baru-baru ini nih ada seorang pelari yang sengaja berlari maraton selama 31 hari. Bisa dibayangkannya 31 hari, kita lari satu jam aja udah capek nih, tapi memang bisinya hanya satu, yaitu mengkampanyekan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Iya, dan informasi ini sekaligus menutup Net24, saya Taufik Effendi. Dan saya Sinta Sahara, selamat malam dan selamat beristirahat. Dua tahun belakangan, berbagai kompetisi lari mulai marak diselenggarakan. Seperti yang terselenggara di Bandung, Jawa Barat, penyelenggara menjadikan Taman Hutan Raya di Jalan IR Juanda ini sebagai arena kompetisinya. Lebih dari 1.300 peserta dari Indonesia maupun manca negara turut serta, antara lain Singapura, Malaysia, Inggris, dan Australia. Sineri sangat cantik, ada banyak bukit, tapi banyak itu flower yang cantik. Unik gitu kan, kombinasi antara jalan dan tanah-tanah, terus juga pemandangannya, dan memang pengalaman baru juga, ini pengalaman pertama saya lari trail. Ajang lari lain seperti Color Run, Music Run yang memadukan unsur olahraga dan musik. Berbagai kompetisi ini dibuat untuk menambah euforia para pecinta lari, sekaligus mengajak lebih banyak orang untuk mulai menekuni lari. Upaya mengajak semakin banyak kalangan mencintai lari juga dilakukan oleh Anggi Silalahi. Sosok satu ini menjadikan lari sebagai gaya hidup. Tak hanya sekadar lari berjarak 5 km, 10 km, atau 15 km saja. Namun, untuk pertama kalinya, Anggi Silalahi berlari sejauh kurang lebih 1.200 km. Ia pun melakukannya selama 31 hari. Tekad bulatnya ini ia wujudkan lewat Marathons in 31 Days in Jakarta. Marathon selama 31 hari di 31 tempat berbeda di Jakarta. Terhitung sejak 20 Desember 2014 hingga 19 Januari 2015. Berasa ya? Iya, gak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mas Anggi ini memasuki hari-hari terakhir 31 Marathons. Mas, gimana kondisi tubuhnya? Justru malah semakin narik ke sini semakin kuat. Jadinya recovery lebih cepat. Biasanya kalau lari marathon sekali, recovery bisa seminggu. Ini bahkan besokannya sudah di-cover. Nah, sebenarnya apa sih goal atau tujuan dari kegiatan ini? Oke, untuk menjelaskan mesej untuk lari itu, itu adalah bagian dari kehidupan hari. Jadi bukan cuma event-based doang, tapi bisa dilakukan setiap hari. Alright, kalau gitu, demi tubuh yang lebih bugar, kita lanjut lagi. Mari, let's go. Yuk, let's go. Yuk. Sebelumnya kampanye serupa juga pernah dilakukan oleh pelari asal California, Dean Karnazes. Ia berlari untuk kampanye melawan obesitas. 50 tempat ia jadikan arena, salah satu yang menantang di Kutub Selatan. Dan ia berlari selama 50 hari di 50 tempat yang berbeda. Secara medis, berlari punya segudang manfaat. Berlari terbukti bisa menambah energi dan menjaga kebugaran tubuh. Pada saat berlari, kita menggunakan otot-otot tubuh kita, terutama otot tungkai. Otot tersebut membutuhkan aliran darah yang cukup. Hal ini berpengaruh pada pompa jantung kita. Bila mana kita berlari semakin cepat, maka semakin banyak darah yang dibutuhkan ke sana. Dan itu akan membuat jantung berhinyut lebih cepat, lebih kuat. Bahkan, bila mana dilakukan secara teratur, itu akan menjadi semakin efektif. Sebelum berolah raga, disarankan untuk tidak makan secara berlebihan dan minum secukupnya. Ketika cairan dalam tubuh terpenuhi, resiko terjadinya cedera bisa dihindari. Penting pula bagi orang yang ingin mulai berolah raga untuk mengetahui batas kemampuan tubuhnya. Tidak sulit menemukan area untuk olah raga yang satu ini. Bisa di kompleks perumahan, jalan-jalan dengan trotoar, Sekitar gedung olah raga, atau Anda juga bisa memanfaatkan suasana Car Free Day yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang jalan Sudirman Tamrin setiap hari minggu pagi. Masih merasa sibuk dan sulit untuk punya gaya hidup sehat? Let's run because you can! Melisa Lolindu, Agus Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!